hai 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 Assalamualaikum Selamat pagi Ayah Bunda Hai maaf apa-apa sekalian Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Ayah Bunda dan mama papa sekalian Hai hari ini kita mau talkshow live Instagram lagi nih mau papa Ayah Bunda sudah pada standby belum nih Instagramnya Hai tunggu lho oke halo sudah ada yang join nih Oke hari ini kita akan membahas mengenai oromotor ya jadi mengenai apa namanya eh apa perkembangan oromotor sama Halo dokter Aziz dokter Aziz ini spesialis anak nih Halo dokter Hai nanti kalau seperti yang saya bilang kemarin ya kalau ada gangguan tumbuh mau kembang nanti ke dokter anak ya nanti dokter anaknya akan kolaborasi sama kita oke sorry dokter agak menor karena dokter hari ini mau kondangan sorry ya kondangan dengan protokol kesehatan ya pastinya kita tunggu dulu jadi pembicara kita hari ini adalah dokter Zayadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga nanti apa kita tunggu dulu ya beliau belum request nih kayaknya Atau kita invite aja ya Nah sebentar jadi hari ini kita akan melihat eh apa Hai membicarakan mengenai perkembangan oromotor ya orang motor itu otot-otot di sekitar mulut ya untuk apa terkembangannya bagaimana kadang-kadang kan kalau dia kurang berkembang anak tuh kadang ngeces gitu ya Oke kita tunggu dulu nih dokter Zaini aku belum standby ya tadi padahal udah saya tanya dia jadi udah standby sebentar ya Oke jadi hari ini masih dalam rangka mempengeringati nah ini dokter Zayadi nya udah udah sampai sampai nih oke kita invite dulu jadi hari ini dalam rangka memperingati nah ini dia udah ada nih dokter Zayadi nya oke jadi sama sepuluh boleh disapa dulu nih dok ayah bunda dan mama papa sekaliannya terima kasih dokter Nimas apakah bisa mendengar dengan jelas ya dok jelas jelas sekali dok jelas oke terima kasih boleh disapa dulu nih dok oh ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah bunda sekalian mudah-mudahan selalu sehat selalu fit selalu bugar dan tetap aman ya dalam masa pandemi COVID-19 amin ya rupanya amin oke dokter jadi ini kan masih masa apa dalam rangka mempengingati hari di stabilitas internasional kemarin jadi kita bekerjasama dengan perusahaan cabang Sumatera tiga membicarakan mengenai beberapa perkembangan anak nah hari ini dokter akan membicarakan mengenai perkembangan oromotor atau apa kalau bahasa awamnya tuh ngeces gitu ya dok pada anak kalau bahasa kedokterannya drolling dok jadi dokter Zayadi ini sama seperti saya ya ya bunda sekalian beliau ini spesialis pedrokteran fisik dan rehabilitasi atau spesialis rehabilitasi medik silahkan dokter diperkenalkan dulu dokter namanya siapa dari kota mana praktek di mana silahkan dokter ya perkenalkan nama saya lengkapnya dokter Zayadi Zainuddin dipanggil sering dokter Zayadi saya saat ini bertugas di dosen di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bengkulu jadi jauh dari Palembar kemudian prakteknya di tentu di rumah sakit pendidikan di rumah sakit dokter M. Yunus Bengkulu kemudian di rumah sakit umum daerah kota Bengkulu serta rumah sakit swasta Tiarasela dan juga di kota Bengkulu oke jadi dokter Zayadi ini spesialis rehab di Bengkulu ya sama bunda yang rumahnya yang misilinya di Bengkulu nih jangan khawatir lagi sudah ada dokter spesialis rehab loh di Bengkulu ya tinggal datang tuh gak usah jauh-jauh ke Palembang lagi nih jadi ya bunda dan mau bapak sekalian oke nah jadi dokter hari ini kan seperti yang sudah kita jadwalkan ya hari ini kita akan membahas mengenai drawing atau ngetest pada anak oke jadi sebenarnya apa sih dok? oh ya sebelumnya saya kasih tau dulu dok jadi waktu kita ini hanya 1 jam ya dok jadi sampai jam 11 ya saya juga mau kondangan soalnya dok jam 11 oke jadi jadi nanti kita pasin lah waktunya ya dok oke jadi sebenarnya apa sih dok drawing atau ngetest itu dok bisa dijelasin gak sama mau bapak sekalian? oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya dan selamat hari disabilitas internasional buat ayah bunda sekalian drawing topik yang saya bawa kali ini adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana saliva kalau bahasa kedokterannya atau bahasa awamnya air liur killer ya yang keluar dari mulut akibat tidak dapat dikontrol itu dok pengertian dari drawing ada yang bilang istilah kedokterannya hiper salivasi jadi salivanya berlebihan ada juga yang dalam teks-teks buku Sialore pada dasarnya itu sama bahasa awamnya nge-chess tadi ya dok? betul mungkin ileran ada bilang nge-chess kalau kita dulu di Jawa Barat ngacay dan lain-lainnya oke dok jadi apa sih dok penyebabnya kenapa seorang anak itu drawing gitu loh terus batasnya kita bilang wajar itu kira-kira umur berapa terus atau kalau anak umur segini masih nge-chess aja normal atau enggak itu kira-kira gimana dok? ya ayah bunda sekalian jadi drawing atau nge-chess ileran tadi penyebabnya rupanya banyak kalau saya mengelompokkannya menjadi fisiologis atau patologis fisiologis ini maksudnya respon tubuh yang normal nah beberapa hal yang termasuk dalam respon tubuh yang normal sehingga menyebabkan terjadi nge-chess ini misalnya pertama produksi saliva di rongga mulut itu berlebihan ayah bunda sekalian jadi saliva itu atau air luda itu dikeluarkan atau diproduksi oleh ada beberapa kelenjar di rongga mulut kita ada namanya sub-mandir dokter kelenjar itu apa sih dokter? kelenjar itu apa dok? itu kelenjar air luda yang tadi yang tiga tadi ya dok jadi ayah bunda oleh karena ini diproduksi oleh kelenjar-kelenjar tadi yang ada di rongga mulut maka ini juga akan dirangsang pengeluarannya oleh berbagai situasi atau kondisi misalnya yang satu karena sentuhan namanya taktil jadi kalau anak ayah bunda sering dalam fase oral memasukkan tangannya ke dalam rongga mulut dipastikan akan keluar air liur yang berlebihan ada juga misalnya karena rasa nah itu normal misal asam atau pedas diberikan lemon atau orange juice sudah pasti air luda kita juga akan keluar ada juga karena bau itu bau juga buat iler nah itu juga respon fisiologis dan yang terakhir juga karena nyeri nah yang sering nih karyawan misalnya betul nah ada juga tuh karena bisa timbul munculnya gigi pada anak atau pada bayi atau istilah kita tuh erupsi gigi nah itu juga timbul menimbulkan iler tadi atau ngences tadi ada yang lain dokter nyimas respon yang normal dalam tubuh kita itu yaitu perkembangan dari oromotor atau pematangan dari oromotor nah dokter oromotor itu apa sih dok bisa gak jelasin sama papa kan oromotor mereka baru denger dok apaan tuh oromotor ya pasti asing ya ya bunda mendengar istilah oromotor sederhananya oromotor itu terdiri dari kata oro oral motor motorik jadi otot otot di sekitar rongga mulut jadi oromotor itu adalah sistem salah satu sistem dari tubuh kita yang terdiri dari organ organ yang pertama itu dari luar ya dari rongga mulut kita pertama dari luar itu bibir kelihatan pipi rahang bawah rahang atas kemudian di dalam yang di dalam itu ada lidah ada langit-langit di atas ada kemudian pipi dalam kemudian kemudian juga ada gigi tentunya itu dok oke jadi itu ya oromotor nah terus kalau tadi kan kata dokter kalau akibat beberapa stimulasi tadi dia bisa menyebabkan hipersalifasi atau airnya menjadi produksinya lebih banyak nah ada gak sih dok keadaan dimana oh kalau ini tuh udah gak wajar ngecesnya gitu udah gak normal lagi kalau kayak gini bukan karena suatu stimulasi berlebihan tadi aja ada gak sih dok keadaan seperti itu ya ya bunda jadi karena ada perkembangan atau pematangan organ-organ oromotor tadi itu sampai usia 2 tahun maka jika anak ngeces atau ileran sampai usia 2 tahun dapat dikatakan normal atau wajar tetapi jika pematangan dari organ-organ oromotor tersebut belum sampai usia 2 tahun artinya lebih dari usia 2 tahun maka dikatakan tidak wajar seperti itu dok ayah bunda sekalian nah tidak wajarnya itu karena apa dok apa karena otot-ototnya tadi lemah atau karena otot-ototnya tadi dia gak bisa nelen air ludahnya sendiri atau bagaimana dok ya jadi kalau anak kita usia dari lebih dari 2 tahun kemudian dia masih ngeces maka kemungkinan salah satu dari penyebab ileran tadi adalah kontrol dari organ-organ tersebut tidak baik nah salah satunya adalah otot-otot tersebut tidak matang atau tidak kuat misalnya misalnya bibir kita kadang-kadang melihat anak-anak bayi kita usia di bawah 6 bulan mungkin bibirnya masih terbuka mulutnya terbuka tapi kalau usia di atas 6 bulan sudah mulai tertutup kalau di atas usia 2 tahun masih terbuka berarti ada yang salah ada suatu kelainan baik otot-ototnya atau penggerak dari otot-ototnya sehingga perlu diperiksa lebih lanjut kalau bibir kita tetap terbuka maaf bibir anak kita masih tetap terbuka dalam keadaan dia main terlentang duduk berdiri atau saat makan keluarlah salifah tadi karena pada saat makan atau pada saat tadi secara fisiologis dia keluar tapi bibir kita masih tetap dalam keadaan terbuka maka timbulah yang namanya drooling atau nge-jazz begitu ayah bunda jadi apa ingat ya ayah bunda tadi yang yang paling apa sih namanya batas batas toleransinya itu umur dua tahun loh ayah bunda ya sebenarnya kalau sebenarnya kalau satu tahun ke atas tidak drooling lagi ya dok ya sebenarnya kalau pada anak dengan tumbuh kembang normal umur satu tahun ke atas aja udah kebanyakan udah tidak drooling lagi ya dok tidak nge-cash lagi itu masih kita toleransi namun sampai batas dua tahun betul dok karena tadi masih ada pertumbuhan gigi erupsi gigi jadi kalau gigi depan mulai dari bawah kemudian gigi depan atas sampai ke geraham itu usia 24 bulan sampai 36 bulan 24 bulan itu sudah berhenti sudah lengkap biasanya maka drooling itu usia dua tahun dianggap wajar tapi ada yang tidak wajar lho dok sebenarnya usia di bawah dua tahun apa dok ya jadi usia-usia di bawah dua tahun yang tidak wajar itu bisa terjadi penyebabnya adalah penyebab-penyebab yang bukan fisiologis atau tidak normal misalnya nih tadi ya tadi sudah diceritain nih sama dokter Nimas ada infeksi di rongga mulut atau tadi disebutkan sariawan pasti anak-anak yang sedang infeksi sedang sariawan akan timbul nyeri kemudian timbul geli ya sentuhan di daerongga mulutnya lalu timbulah over maaf hipersalivasi timbulah pengeluaran air lu yang berlebihan seperti itu atau ada juga tuh karena rongga mulut rongga mulut itu juga berhubungan dengan rongga pernafas anak-anak yang biasanya punya penyempitan di daerah hidung atau kemudian seperti obstruksi itu juga dia bisa timbul karena dia bernafas lewat mulut kadang-kadang jadi mulutnya ngangak terus ya iya atau juga anak-anaknya ada gangguan menelan termasuk rongga mulut menelan kalau anak-anak bayinya sulit menelan dia timbul ada rasa tersedak saat makan kemudian batuk-batuk ketika sudah diberi makan itu biasanya juga akan timbul ileran kenapa? karena air liur itu setelah diproduksi harusnya ditelan ditelan oleh rongga di belakang mulut kita sehingga kalau tidak mampu menelan keluarlah lewat depan oleh karena itu walaupun usia dua tahun itu wajar tapi melihat kalau ileran kalau saya kalau ilerannya itu berat bukan ringan bukan sedang berat beratnya itu misalnya ilerannya sudah sampai tidak hanya sampai di bibir tidak hanya sampai di dagu sampai ke baju ke leher ke badan ke tangan bahkan mungkin bisa menimbulkan bau atau infeksi maka itu tidak wajar loh kalau kurang dari dua tahun harus dikonsulkan ke dokter harus diperiksa ke dokter oke jadi diperhatikan ya ayah bunda gimana ngecasnya itu kalau banyak banget gak wajar gitu ya terus langsangannya yang yang disebutkan oleh dokter Zayadi itu tidak ada padahal ya tapi masih terus ngecas sampai apa ke badan badan gitu nah itu segera dibawa ya ayah bunda ke dokter oke kemudian sebenarnya dok ada gak sih apa komplikasinya dok komplikasi dari ngecas atau drawing berlebihan ini dok komplikasinya apa nah itu dokter nyimas ayah bunda sekalian kadang-kadang ayah bunda sekalian yang sudah punya anak sudah lama itu mengalami iler ini adalah suatu hal yang sepeleh hal yang padahal padahal kalau dibiarkan apalagi usia di bawah 2 tahun dia berlebihan bisa saja timbul efek-efek yang tidak diinginkan misalnya satu kalau sering ileran sudah ileran sudah dipastikan mata kulitnya selalu basah kulit-kulit di sekitar bibir ya perioral atau di luar rongga mulut maserasi bisa akhirnya timbullah infeksi kulit lama-lama bisa juga timbul bau seperti itu yang kedua ada juga tuh dok efeknya adalah anak-anak karena sering ileran dan lainnya basah bisa sering terkena infeksi saluran pernapasan atas sering batuk batuk yang berulang dua minggu batuk lagi satu bulan dia tak boleh batuk lagi atau yang lebih berat infeksi saluran pernapasan bawah atau paru-paru namun kalau anak-anak yang di atas dua tahun anak-anak kita udah besar nah kadang-kadang dia merasakan gangguan kepercayaan diri malu minder nantinya sosialisasinya kepada teman-temannya terganggu begitu juga nanti belajarnya prestasinya dan lain-lainnya seperti itu dok jangan jangan anggap sepeleh ngeces ini atau druling ini dalam bahasa kedokteran mungkin tadi infeksinya itu tadi karena mungkin dia apa air liur yang sudah keluar tadi kadang dia telan lagi ya dok ya jadi air liur yang sudah terekspos dunia luar dia telan lagi dia masuk-masukin lagi berusaha gitu ya dok makanya dia lebih mudah infeksi gitu ya dok nah ayah bunda kalau infeksinya sudah sampai ke saurah nafas bawah atau ke paru-paru itu komplikasinya sudah bisa membahayakan ayah bunda jadi bisa sampai sesak nafas ya dan sebagainya ya bisa menyebabkan penurunan kesadaran juga kalau misalnya sudah terlalu berat ya jadi benar kata Dr. Zayedi tadi jangan dianggap remeh harus di segera diobati nah ngomong-ngomong soal pengobatan dok kira-kira apa sih sebenarnya pengobatan yang tepat kadang-kadang ayah bunda ke dokter nih nanti dia ya ayah bunda tuh mikir kira-kira diapain nih di dokter tuh nanti gitu gimana ya dok itu iya dok ayah bunda sekalian jadi pengobatan pada drulik ini pada mengecas ini ada beberapa pengobatan yang pastinya kalau sudah diperiksakan oleh dokter maka yang diobati itu adalah penyebabnya nah penyebabnya misalnya tadi yang pertama itu karena syaryawan infeksi di daerah rongga mulut ada bakteri ada jamur tidak hanya di lidah juga kadang-kadang gigi gigi berlubang karies kemudian infeksi gusinya infeksi maka kita berikan pengobatan ada juga misalnya tadi kelas kelainan dari otot-ototnya pada anak-anak yang pematangan dari orang tidak sempurna yang biasa kita temukan pada kelainan syarat misalnya anak-anak berkebutuhan khusus cerebal palsi maka penyebabnya adalah karena pematangan fungsi organ tersebut tidak baik oleh karena itu diberikanlah pengobatan untuk mensupport atau memfasilitasi dari pematangan organ-organ tadi dari yang bibir tadi terbuka kita coba untuk belajar melatih baik anak-anak kita supaya bibirnya nutup lidahnya lidahnya ini kok masih gerakannya ke depan ke belakang kalau anak 6 bulan 0 sampai 6 bulan itu ada namanya tongtras itu tongtras itu berguna ayah bunda untuk anak-anak yang sedang diberikan asi tetapi kalau anak-anaknya sampai usia 2 tahun gerakan lidahnya hanya maju mundur depan ke belakang kalau dilihat ya mungkin perlu bantuan dokter yang melihatnya tidak ada gerakan ke samping kiri kanan nah itu juga artinya organ oromotor yaitu lidahnya belum matang maka kita berikan terapi pada organnya tersebut namun ada juga nih stimulasi gitu ya dok ya betul dok stimulasi jadi pengobatan dari drooling ini bisa kita kategorikan menjadi 3 kalau dalam berbagai literatur yang pertama itu konservatif namanya yang kedua medikasi atau pengobat-obatan ini yang paling ngering tapi rasanya tidak sampai ke sana pembedahan tapi di luar negeri itu bisa saja jadi pembedahan nah apa itu konservatif nah yang tadi kalau konservatif kita biasanya memberikan latihan-latihan untuk motorik otot-otot dari oromotornya tadi seperti itu itu yang namanya konservatif otot yang bagian bibir yang bagian lidahnya atau rahangnya belum bergerak kita latih untuk rahangnya supaya stabil bisa bergerak kemudian kalau menelannya belum sempurna kita latih untuk menelan seperti itu dok ayah bunda sekalian kalau medikamentosa pakai obat gitu ya dok kalau konservatif tadi biasanya dilakukan di bagian kita ya dok rehabilitasi medik gitu ya dok iya ya bunda jadi iya ya bunda jadi konservatif latihan-latihan tersebut kita lakukan di rehabilitasi medik yaitu latihan untuk peningkatan kemampuan oromotor ada juga tuh yang namanya peningkatan oral awareness atau oral sensorisnya nah itu ada lagi tapi jangan khawatir kalau anak sudah punya gejala seperti itu gak apa-apa silahkan periksakan lanjut ke kita dokter rehabilitasi kedokteran fisik dan rehabilitasi kalau ayah bunda bingung langsung dibawa ke dokter anak dulu gak apa-apa dok jadi ke dokter anak atau dokter bedah anak bisa ya jadi supaya nanti dokter anak itu nanti memeriksa secara holistik ya apa apa kira-kira gangguan tumbuh kembang dan sebagainya nah nanti dokter anak tersebut akan berkolaborasi dengan kita untuk apa saling melengkapi jadi dia di bagian medikamentosanya kita nanti di bagian rehabilitasi mediknya ya bunda jadi nanti dokter anaknya pasti kolaborasi sama kita oke betul sekali dok gimana dok oke nah ada dokter Ferdi ini juga nonton halo dokter Ferdi dia kasih sapa oke dokter nah sekarang kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang suka muncul di masyarakat ya dok pertama apa benar kalau anak yang ileran itu karena waktu ibunya ngidam itu gak dipenuhi itu jadi misalnya rujak nih tengah malam oke sama sinyalnya dok oke ya dok jadi misalnya ibunya pengen rujak nih tengah malam susah nyarinya jadi gak dikasih nih sama bapaknya tuh lahirnya anaknya pasti ngeces bener gak tuh dok ya mitos ya jadi ayah bunda sekalian kalau masih ada dengar cerita kalau anak ileran atau anak yang sering ngeces gara-gara itu mitos maka kadang-kadang sampai ke keluarga turun-temu kita dari awal maka itu mitos oke terus dok yang kedua nih kalau misalnya anak itu ileran kadang pasti dicap oh ini anak pasti cacat mental atau keterbatasan mental atau mentalnya terbelakang atau retardasi mental bener gak dok itu ya nah itu satu lagi sering menjadi stigma di dalam masyarakat kita tentu itu bukanlah fakta anak-anak yang keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual itu belum tentu dia ileran saya ketemu anak-anak yang dia tidak ileran artinya fungsi organ oromotor berpungsan maka jangan sekali lagi justifikasi kalau ketemu anak ileran oh udah pasti itu disabilitas intelektual atau keterbelakangan jangan ya ayah bunda perlu diperiksa minta aja perlu kita periksakan ke dokter nah terus ada lagi ini dok bener gak kalau misalnya dia ileran terus nah kita kasih tuh si anak makanan yang dulu diidamin ibunya nih waktu waktu dia lagi hamil misalnya ngidam ngidam pempek nih gitu waktu hamil gak gak ter tidak ter apa tidak dikasih nih jadi anaknya iler kita kasih pempek ilang tuh ilerannya bener gak itu dok gimana dok iya dok ayah bunda sekalian tuh ya sering kejadian bahkan tuh ada ceritanya karena ngidamnya itu gak kesampean misalnya nih istrinya waktu dulu hamil mangga mangganya itu gak boleh mangga yang jatuh atau mangga di pasar harus mangga yang ada di atas pohon di petik sendiri sudah lahiran anaknya suaminya atau bapaknya disuruh manjat ngambil buah tersebut nah sama ini logikanya dengan kalau ada mp-mp kemudian dicoletin diolesin atau diberi pada anaknya itu nanti ilerannya berhenti mitos jadi ayah bunda tadi ya penyebab ileran itu banyak bisa itu wajar normal atau fisiologis atau kelainan patologis gitu oke ada lagi nih dok yang nanya juga jadi kalau misalnya anak ileran diobati di bibirnya itu dikasih garam atau kasih cabai gitu yang dia gak suka gitu supaya dia gak ngilir lagi itu juga salah kayaknya iya dok nah itu malah sebaliknya malah nanti bisa menstimulasi atau merangsang terjadinya air liur yang berlebihan tadi karena produksi dari kelenjar liur itu dikontrol yang namanya sistem syarat yang harus ada rangsangan seperti rangsangan rasa maka kalau rasa pedas udah pasti akan timbul banyak air liur tambah ngeces maka itu menit iya dok oke baik dokter ini gak terasa waktunya ini tinggal 10 menit lagi ya dok tinggal dikit oke sekarang waktunya untuk kita lihat ada yang nanya gak nih ya dok sebentar saya cari dulu ini ada yang nanya di sini tapi gak apa gak ada hubungannya sih dok dengan orang motor ini nanti aja ya dok yang itu kalau ada waktu nah ini aja nih yang ada nah apakah ada hubungan ngeces dengan gangguan keterlambatan bicara dok ini ada yang nanya itu ada hubungannya gak dok bisa terdengar dok suara saya kayaknya singalnya dokter Zayadi agak kurang baik ya kita tunggu ya ya bunda aduh ini sinyalnya jadi agak jelek nih tunggu sebentar ya jadi mungkin saya tambahin dulu jadi kan ini ada yang bertanya jadi adakah wah hilang nih malah dokter Zayadinya sebentar saya invite lagi ya dok jadi hubungan apa ngeces atau drawing ini dengan gangguan atau keterlambatan bicara nah jadi begini ayah bunda seperti yang dijelaskan oleh dokter Zayadi tadi penyebab salah satu penyebab ngeces yang tidak wajar logis itu adalah karena otot-otot oromotornya itu belum matang ya jadi apa namanya atau ya tidak kuat gitu lah ya bahasa awalnya nah biasanya yang menyebabkan adanya suatu apa otot-oromotornya tidak matang itu tadi adanya suatu kerusakan di saraf yang mengontrol diri ya di otak misalnya jadi otaknya sendiri memang belum matur atau belum matang gitu sehingga otot-otot yang dikontrol oleh saraf otak itu juga belum matur nah biasanya itu contohnya pada anak cerebral pausi atau palsi cerebral atau otaknya tidak berkembang nah itu terus saya jadi udah request oke nah itu nah makanya disebut sebagai global developmental delay atau keterlambatan perkembangan termasuk motoriknya motorik kasar motorik halus sosial termasuk juga bahasa atau bicaranya atau komunikasinya jadi memang ada hubungannya gitu kalau pada apa kalau pada anak mences atau drolling yang diakibatkan oleh tidak matangnya otot-otot motor yang diakibatkan oleh tidak matangnya oke sebentar ya dok sebentar ya ayah bunda kita invite lagi nih dokter wah hilang nih dokter saya di malah kayaknya sinyalnya nih sinyal dokter saya di kurang bagus ya mungkin disana hujan atau apa oke baik saya masuk ke pertanyaan selanjutnya aja sebelum dokter saya di masuk lagi nah ini ada yang nanya nih dokter kawan saya sakit pinggang belakang apa obatnya oke jadi kalau sakit pinggang belakang atau punggung bawah itu penyebabnya macam-macam ya sangat banyak apa diferensial diagnosis atau penyebab penyebabnya jadi kita kalau mau mengobati itu harus tahu dulu penyebabnya kalau misalnya karena jadi dia dari dalam kebawah nih dari dalam keluar dari tulang misalnya di tulang itu bisa bisa fraktur atau patah tulang bisa pengoroposan tulang atau osteoporosis bisa juga ada infeksi pada tulang ya bisa juga apa kedanasan atau misalnya akibat suatu apa namanya kanker di tempat lain dia menyebar ke tulang itu kalau di tulang nah sebentar oke kita infeksi itu nah terus di bawahnya itu ada yang kita sebut diskus atau lempengan sendi nah itu bisa juga ada namanya HNP hernia dokter maaf karena tadi dokter belum masuk ini ada yang nanya soal nyari punggung bawah jadi saya jelasin dulu dok ya ya silahkan dok mohon maaf ini sinyalnya dari punggung bener itu bisa saraf kejepit bisa nah terus bisa juga dari ototnya ototnya jadi dari otot-ototnya itu kencing atau spasme nah di otot sendiri itu bisa mungkin karena dia melakukan sesuatu pekerjaan yang mendadak tiba-tiba ngangkat itu bisa kalau bahasa keteterannya namanya strain jadi ketarik ototnya itu bisa atau karena dia bekerja dalam durasi yang lama overload jadi ototnya kenceng spasme misalnya duduk lama berdiri lama jalan lama itu juga bisa atau karena gangguan postur jadi postur tubuhnya itu jelek cara jalannya jelek cara berdirinya jelek itu juga bisa menyebutkan nyari pembung bawah nah jadi itu banyak sekali dari tulang sampai saraf ke otot dari dalam sampai ke luar itu banyak jadi penyebab low back pain atau nyari pembung bawah itu sangat banyak apa obatnya itu kita harus tahu penyebabnya dulu gitu jadi mungkin boleh segera ke dokter ya temannya yang sakit pembawa tadi oke dokter tadi jadi ada yang bertanya apakah ada hubungannya nge-chess dengan gangguan atau keterlombatan bicara bagaimana nih dokter iya iya ada kemungkinan itu berhubungan jadi karena organ oromotor itu bukan hanya untuk proses tadi kontrol dari air liut kita air luda atau salifah tetapi juga ada fungsi menelan dan fungsi bicara maka kadang-kadang kita ketemu anak-anak yang masih ileran itu masih dengan gangguan bicara artikulasinya masih belum jelas atau kadang-kadang ketemu kita anak-anaknya artikulasinya jelas kosa katanya sudah cukup banyak tapi dia stuttering dia gagap dan lain-lainnya bisa saja ketemu seperti itu dok ayah bunda oke jadi bisa ya dok ada hubungannya kemudian ada juga yang bertanya ini dok anaknya itu ngeces selain ngeces anaknya juga belum bisa umurnya sudah satu tahun belum bisa duduk nah itu berarti ngecesnya apakah ada gangguan lain selain apa karena oromotor itu dokter itu ditanya ada pertanyaan seperti itu dokter silahkan dokter dijawab ya terima kasih dok ya tadi kontrol dari pengendalian dari saliva atau air luda itu dipengaruhi oleh perkembangan dari oromotor nah kata-kata motor disini juga ada hubungannya dengan perkembangan motorik kasar yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya dok ya maka maka ketika anak belum bisa duduk sudah satu tahun ya dok ya belum bisa duduk maka kemungkinan perkembangan oromotornya juga belum matang apalagi misalnya anaknya belum mampu untuk mengangkat kepala artinya belum mampu mengontrol kepala nah kalau dia belum mampu mengontrol kepala sudah dipastikan kontrol dari saliva atau air luda melalui organ motornya juga terganggu itu berarti penyebabnya mungkin ada di otaknya ya dok ya sepertinya ya dok kalau jadi karena perkembangan motorik itu yang memerintahkan itu ya sarang otak ayah bunda gitu ya betul dokter ni mas harus segera dibawa ke dokter anak ya dok itu ya betul dokter ni mas karena perkembangan dari pematangan otak juga sampai 2 tahun nah oleh karena itu kalau anaknya terlambat sampai usia 1 tahun belum bisa duduk segerakan perisakan ke dokter oke sesegera mungkin ya ayah bunda karena semakin cepat penanganannya itu mungkin bisa apa dipercepat stimulasinya gitu oke gak terasa nih dok waktunya udah habis nih udah 1 menit lagi oke jadi apa nih kira-kira pesan untuk ayah bunda dan mama papa sekalian di rumah silahkan dok terakhir apa pesannya ya take home message-nya pada ayah bunda sekalian tapi sebelumnya nih dok mohon maaf ini saya menyapa dulu temen saya ada nih kolega saya ada dok Dr. Rani dari Bandung oh halo Dr. Rani kemudian ada Dr. Rian Dewi Auriani dari Cerebon oh halo dokter oh halo ada banyak temen saya sepertjuangan dokter Irsan dari kota Bandung baik baik kembali ke tadi ya dok take home message-nya yang pertama drooling alias ileran alias ngeces bisa saja dikatakan wajar atau bisa dikatakan tidak wajar kapan dikatakan wajar tidak wajar kita harus mampu mengenalinya jika ayah bunda ragu segera konsultasikan ke dokter yang kedua banyak mitos mitos yang berkembang terkait dengan anak ileran yang tadi ya beberapa itu mitos atau tidak sepenuhnya fakta harus pinter-pinter untuk memberikan informasi yang benar dan yang terakhir pengobatan dari ileran ngeces atau drooling itu ada nah ada nah oleh karena itu tidak perlu lama jangan disepelehkan segera dikonsultasikan apapun 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 kita berikan terapi akan kita berikan begitu dokter nyimas oke baik dokter Zayadi wah ini bagus banget nih topiknya dari dokter Zayadi ini ya mungkin untuk apa ayah bunda yang selama ini kurang wear ya gitu nah ayah bunda ya tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini jaga apa jaga jarak jangan berkerumun dan sebagainya kalau untuk ayah bunda yang memiliki anak disabilitas di rumah kalau masih takut ke rumah sakit atau ke klinik tetap lakukan latihan-latihan yang biasanya kita kasih ya jangan harus semangat jangan di rumah aja anaknya tertengkalai justru ya jadi apa namanya dilatih juga tetap disimulasi sesuai dengan yang sudah kita ajarkan di klinik dan di rumah sakit ya ayah bunda jangan anaknya malah karena di rumah aja tidur aja gak dia apa-apa yang kan kasian ya ayah bunda nah kemudian pesan terakhir juga minggu sabtu depan nih jangan lupa sama di jam yang sama jam 10 di instagram yang sama nanti insya Allah saya akan membahas mengenai sensoris nah ini juga pasiennya dok di klinik saya maupun di rumah sakit itu banyak anak dengan gangguan sensoris ya yang mungkin kali lagi kurang disadari oleh ayah bunda dan mama papa sekalian nanti saya akan ditemani oleh sebagai hostnya karena saya sendiri yang bicara gak mungkin saya yang jadi host ya dok nanti akan ditemani oleh teman saya dokter Rahmiati sebagai hostnya oke baik itu saja dari kami semua terima kasih atas perhatiannya ayah bunda jangan lupa kita tonton lagi talk show kita baik dokter silahkan apa say goodbye dulu nih sama papa sekalian dok iya terima kasih dokter Nyimas terima kasih ayah bunda sekalian selalu tetap sehat dan tetap aman dari pandemi covid-19 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya bunda ketemu lagi sabtu depannya ya 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 Terima kasih.